Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 26 April 2022 Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sampai saat ini Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita sediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelum itu, kita minta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan beri sampai hari ini Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya roh kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yesaya Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke delapan sampai dengan tujuh belas Yesaya pasal lima, ayat delapan sampai dengan tujuh belas Di bawah judul, peringatan tentang pelbagai keburukan Jelakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah Dan mencekau ladang demi ladang Sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak Akan menghasilkan hanya 1 bat anggur Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 evagandum Jelakalah mereka yang bangun pagi-pagi Dan terus mencari minuman keras Dan duduk-duduk sampai malam hari Sedang badannya dihangatkan anggur Kecapi dan gambus, rebana dan suling Serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan Dan halayak ramai akan menderita kehausan Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang Dan akan menganggakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem Segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu Maka manusia akan ditundukan dan orang akan direndahkan Ya orang-orang sombong akan direndahkan Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya Maka domba-domba akan makan rumput disitu Seperti di padangnya sendiri Dan kambing-kambing akan mencari makan Dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya Amin Firman Tuhan Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Dari bacaan kita hari ini Kita akan merenungkan firman Tuhan Dengan tema Ada asap, ada api Ada peribahasa yang mengatakan Ada asap, ada api Yang berarti bahwa tidak ada akibat tanpa sebab Segala sesuatu yang terjadi kepada kita Baik atau buruk Pastilah ada penyebabnya Dan kadangkala yang menjadi penyebab utamanya Adalah diri kita sendiri Nabi Yesaya memberikan peringatan keras kepada umat Allah Ungkapan itu tampak pada penggunaan kata celakalah Yang digunakan beberapa kali Untuk mengingatkan umat Allah yang hidup dalam dosa Jika mereka tidak mendengar peringatan keras itu Maka hukuman Allah menanti Peringatan yang disampaikan Yesaya menunjukkan Betapa bejatnya kehidupan umat Allah pada masa itu Para pemimpin hidup demi kepentingan diri sendiri Mereka sering berpesta pora yang disertai kemabukan Dan jauh dari kepedulian terhadap sesama Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatan diri sendiri Mereka tidak memandang penting menjaga kekudusan diri dan kekudusan Tuhan Hal inilah yang membuat mereka dihukum Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan Ia terlebih dahulu memberikan peringatan Tetapi apabila peringatan itu diabaikan Maka hukumannya pun akan menimpa hidup kita Apa yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjanjian lama Merupakan peringatan bagi kita semua saat ini Kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan menjauhi larangannya Karena ketika kita memilih Untuk hidup dalam kesenangan dunia Dan mementingkan diri kita sendiri Serta mengabaikan kekudusan Allah Mata kita akan dihukum Karena itu tetaplah percaya kepada Kristus Lakukanlah kehendaknya agar perjalanan kehidupan kita Tidak terhukum Karena dosa Terpujilah Kristus Amin Demikian renungan kita hari ini Mari kita bersyukur Kita satu di dalam doa Kita berdoa Allah Bapak di dalam sorga Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami Untuk merenungkan firman Tuhan Kiranya firman ini bisa mengubahkan hidup kami Dan kiranya Tuhan memampukan kami Untuk menjauhi segala laranganmu Dan tetap menjaga kekudusan hidup kami di hadapanmu Tuhan Beri kami kekuatan dan hikmat Untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini Ya Tuhan kami akan memulai kegiatan kami hari ini Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami Dalam setiap pekerjaan Pelayanan atau aktivitas yang kami lakukan Biarlah semuanya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi kami hari ini Tuhan kiranya Tuhan juga memampukan kami Untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang kami temui hari ini Inilah doa pengharapan kami Ampunkan segala salah dan dosa kami Dan jadilah seturut kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!